Halo selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa ribuan warga mendatangi rumah sakit umum Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk mengikuti vaksinasi. Namun karena menimbulkan kerumunan, aparat gabungan terpaksa membubarkan warga. Aparat gabungan TNI dan Polri yang tiba di rumah sakit langsung membubarkan kerumunan warga yang berdesakan di loket pendaftaran vaksin. Menggunakan pengeras suara, Kapolresta Bandar Lampung meminta warga untuk membubarkan diri dan menghimbau sebagian warga untuk menunda vaksin dan melakukan pendaftaran secara online agar tidak menimbulkan kerumunan. Membludaknya peserta vaksinasi dipicu minimnya informasi, serta ketidakjelasan jadwal dan pembatasan peserta vaksinasi oleh pihak manajemen rumah sakit umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Tapi pada pelaksanaannya, ini kurang tertib, sehingga kita tim gugus tugas datang kemari, kita dapat informasi seperti ini. Jadi jauh-jauh hari itu tidak diinformasikan kepada masyarakat, karena sistem pendaftarannya online. Nah, pendaftaran online dan mulanya dibatasi per hari. Masyarakat yang tidak tahu, hanya mendapatkan informasi bahwasannya di rumah sakit, tapi dulu pada hari ini dilakukan vaksinasi kepada masyarakat, mereka juga datang. Akhirnya apa? Bluedak. Petugas meminta manajemen rumah sakit bisa menjalankan program vaksinasi secara tertib. Satpol PP membubarkan sekolah yang memaksa menjalankan sekolah tatap muka. Pihak sekolah diberi peringatan keras, sementara para siswa diberi hukuman ringan, kemudian diminta meninggalkan sekolah untuk pulang ke rumah masing-masing. Aparat Satpol PP mendatangi sekolah SMA Bakhtiarsa yang ketahuan menjalankan sekolah tatap muka. Satpol PP langsung membubarkan para siswa di sekolah-sekolah yang tengah melakukan KBM tatap muka. Para siswa diberi hukuman ringan, kemudian diminta meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Sudah dua hari sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka, sekolah tak menanti instruksi Bupati dan Kabupaten Sika. Tadi pagi saya ke sini, kurang lebih jam 8 lewat, saya temukan hampir semua kelas ada muridnya. Dan saya kecewa sekali. Mereka belajar, ada gurunya, gurunya sementara mengajar. Saya berhentikan, saya suruh gurunya keluar, saya yang sampaikan ke muridnya. Jadi langsung dibubarkan ya Pak? Langsung dibubarkan, dan semua murid saya kumpulkan di lapangan. Akhirnya bahwa memberitahu mereka, menyampaikan, kalau kalau sebelum ada surat edaran dari Bupati untuk melakukan tatap muka, jangan. Langkah pembubaran ini diambil guna melindungi para siswa dari penyebaran COVID-19. Pasalnya, kasus COVID-19 terus meningkat, bahkan kasus kematian akibat COVID-19 juga meningkat drastis di Sika. Sebuah gudang produksi minyak goreng di Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Kebakaran disebabkan tungku mesin oven pengering bahan minyak goreng meledak. Api yang membakar gudang produksi minyak goreng ini cepat membakar seluruh bagian bangunan, sehingga merobohkan atap gudang. Tumpahan bahan untuk membuat minyak goreng juga menyebabkan api cepat membesar dan nyaris membakar rumah warga. Karyawan dan warga sekitar gudang minyak goreng di Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto berusaha memadamkan api, namun karena besarnya kobaran api membuat sulit dipadamkan. Empat unit pemadam kebakaran dari Pemkot dan Pemkap Mojokerto yang tiba di lokasi baru bisa memadamkan api setelah berjuang selama dua jam. Menurut karyawan, kebakaran ini terjadi akibat tungku mesin oven pengeringan, kulit ari kelapa meledak, tidak ada korban jiwa. Akibat kebakaran ini hanya pemilik gudang rugi puluhan juta rupiah. Pemeriksa Youtuber sekaligus dokter kecantikan Richard Lee ditangkap paksa di rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan dokter Richard Lee diduga terkait pelagaran undang-undang ITE. Inilah video saat dokter Richard Lee dijemput paksa di kediamannya di kawasan Kaledoni, Palembang, Sumatera Selatan diwarnai drama keributan. Sang istri berteriak histeris, tidak terima suaminya dibawa paksa tanpa alasan, sementara dokter Richard Lee bersikuku tidak mau ditangkap. Akhirnya para terpaksa membopong Youtuber yang juga seorang dokter kecantikan ini. Kuasa hukum dokter Richard Lee langsung mengambil langkah tegas terkait penangkapan ini. Ini memang keterlaluan, dan setelah nanti sore saya dampingi, beliau saya akan lihat keadaannya, saya akan datang ke Propam besok. Melaporkan mereka. Kenapa? Karena saya lihat ada penangkapan yang tidak wajar, dan di sana nanti proses hukum kita lihat. Yang pasti, mereka ternyata membawa Richard Lee jalan darat. Penangkapan dokter Richard Lee diduga terkait kasus ilegal akses dan dugaan upaya penghilangan barang bukti. Dan pemirsa bagaimana perkembangan kasus dokter Richard Lee? Sudah ada reporter iNews, Yasmin Atania di Polda Metro Jaya. Yasmin, apakah pemeriksaan dokter Richard Lee beserta kuasa hukumnya telah selesai di Polda Metro Jaya? Ya, Anissa dan juga pemirsa hingga saat ini. Tadi baru saja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum dokter Richard Lee ini mendatangi Polda Metro Jaya. Namun kami belum mendapatkan pernyataan lebih lanjut dari kuasa hukumnya tersebut. Namun kemarin memang pada tanggal 11 Agustus 2021, pasien ditangkap di kediamannya di kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini dokter Richard Lee resmi ditetapkan sebagai tersangka dan sudah berada di rutan Polda Metro Jaya. Namun dari pihak KB Tomas Polda Metro Jaya ini mengungkapkan bahwa penangkapan dokter Richard Lee ini bukan dikarenakan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh artis Kartika Putri pada Desember 2020 lalu. Melainkan ada penyebab lainnya, yakni dimana ini terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE karena terdapat diketahui adanya ilegal akses akun Instagram milik pribadi dokter Richard Lee dan juga menghilangkan barang bukti karena seperti diketahui bahwa untuk Instagram milik pribadi dokter Richard Lee ini telah dijadikan sebagai bahan bukti atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kartika Putri. Namun pada tanggal 6 Agustus 2021, dokter Richard Lee memposting di akun tersebut dan juga setelah ditelusuri terdapat ditemukan beberapa bukti yang telah dihapus oleh dokter Richard Lee dan saat ini kasus tersebut sudah naik menjadi tahap penyidikan dan selain daripada itu, dari pihak kepolisian juga sudah menginformasikan bahwa penangkapan yang terjadi kemarin ini sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Anissa? Baik, Yasmin, jika semalam dokter Richard Lee dibawa dari Palemang, Sumatera Selatan pukul berapa ya tiba di Jakarta? Ya Anissa dan juga pemirsa, kami belum mendapatkan informasi pasti terkait hal tersebut namun dipastikan hari ini dokter Richard Lee sudah berada di rutan Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan tadi baru saja dari pihak kuasa hukumnya pun datang untuk menemui kliennya dokter Richard Lee Anissa? Baik, selain masalah penangkapan yang dinilai menyalahnya SOP oleh kuasa hukum kabarnya juga Richard Lee ini dibawa dari Palemang ke Jakarta melalui jalan darat, apakah benar? Yasmin?